Seorang warga asal Cianjur ditangkap Direktorat Kriminal Umum Polda, Jawa Barat karena kedapatan telah membuat kartu tanda penduduk palsu. Bahkan tersangka juga bisa membuat KTP elektronik palsu hanya dengan berbekal blanko KTP Kedaluarsa dan komputer. Tersangka hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk membuat KTP elektronik palsu. Selain KTP, tersangka juga bisa membuat kartu keluarga palsu. FA warga Cianjur harus berurusan dengan petugas Direktorat Kriminal Umum Polda, Jawa Barat karena disangka membuat KTP elektronik atau KTP L palsu. Tersangka telah beraksi selama hampir 3 tahun. Menurut tersangka, dirinya belajar otodidak dan hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk bisa membuat KTP L palsu. Dari satu kartu tanda penduduk, tersangka menarif harga 100 ribu rupiah. Dirinya pun membuat KTP L palsu hanya berdasarkan pesanan. Menurut Kabit Humas Polda Jabar, Kombespol Yusri Yunus, pihaknya masih mengembangkan kasus pembuatan KTP L ini jika ada keterlibatan dengan Dinas Pencatatan Sipil. Hal tersebut karena sekilas KTP L palsu ini hampir sama dengan yang asli karena memiliki hologram. Namun warna KTP L palsu lebih terang dibandingkan yang asli. Selain KTP L palsu, tersangka juga bisa membuat kartu keluarga palsu. Yang diakui hasil pemeriksaan sudah melakukan selama hampir 3 tahun. Ini masih kita kembangkan lagi. Dari Cian Yus dan juga ada beberapa barang bukti yang kita berselamankan adalah CPU komputer, peserta komputer rungkap. Juga ada KTP yang dipalsukan mulai dari KTP yang sudah jadi, yang setengah jadi bahkan belangko-belangko semua, termasuk beberapa belangko kosong kartu keluarga. Akibat pembuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Sedangkan Polda Jawa Barat terus mengembangkan kasus ini karena diduga pembuatan KTP palsu ini untuk kepentingan pilkada.